Pegang firman selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan merenungkan kata penting ini yaitu jaga dan pelihara. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 14. Pelihara lah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Nah, ayat itu mau menyatakan bahwa Tuhan mempercayakan sejumlah harta yang indah. Dalam bahasa Inggris itu disebut good things. Hal-hal yang baik. Terjemahan bahasa Indonesia sepertinya mau lebih mengungkapkan itu bahwa hal-hal yang baik yang dipercayakan oleh Tuhan itu adalah harta yang indah. Nah, apa saja kah? Ada begitu banyak, tetapi saya sebutkan saja diantaranya iman. Ya, iman itu harta yang indah. Kemudian relasi hubungan suami-istri, orang tua anak, kita dengan keluarga besar, di dalam gereja sesama orang percaya, di tempat pekerjaan kita, di tengah masyarakat, relasi itu harta yang indah. Waktu itu juga harta yang indah. Lalu berkat-berkat jasmani yang Tuhan percayakan itu juga harta yang indah. Sehingga apa berkaitan dengan harta yang indah ini, ada tiga hal yang perlu selalu kita lakukan. Yang pertama, selalu memahami bahwa kita bukan pemilik dari harta yang indah, tetapi kita dipercaya, dititipkan kepada kita yang harus kita jaga, kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, ada kemauan. Ada kemauan untuk benar-benar menjaga memeliharnya supaya tidak hilang, supaya tidak berkurang, tetapi justru semakin meningkat, semakin bertambah. Iman semakin bertumbuh, relasi menjadi semakin baik, waktu semakin bisa kita kelola. Demikian juga dengan berkat-berkat jasmani, bisa semakin kita gunakan dengan baik. Dan yang ketiga adalah, bagaimana Pak, saya belum mampu. Kemampuan itu datang dikatakan dari roh kudus yang ada di dalam kita. Libatkan sepenuhnya roh Allah. Dialah penolong, dialah penghibur, dialah saudara-saudara yang ditetapkan oleh Allah bagi kita, bahkan diri Allah sendiri, supaya kita mampu menjaga dan memelihara harta yang indah ini. Tuhan memberkati. Karya terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamankanku Engkau lah harta yang tak ternilai Yang ku miliki dan ku hargai